Intro Antonio Conte mengingatkan bahwa hasil kinerjanya tak bisa instan. Maka dari itu, Conte seakan mengisyaratkan akan pertahan di Tottenham Hotspur dalam jangka waktu yang tak sebentar. Tottenham Hotspur sudah sangat lama puasa trofi. Kali terakhir, Spurs bisa meraih gelar juara terjadi pada musim 2007-2008 silam saat berhasil memenangkan Piala Liga Inggris. Conte datang ke Spurs pada 2 November 2021. Dia menggantikan Nuno Espirito Santo yang dinilai gagal membawa Spurs tampil sim. Dengan squad bukan pilihannya musim lalu, Conte bisa membawa Spurs finish di posisi keempat. Dia menuntut tim London Utara mendatangkan pemain-pemain yang diajukannya. Menyambut musim baru, Tottenham bersama Antonio Conte kemudian memperkuat squad dengan melakukan belanja besar-besaran. Total, sudah ada anak pemain baru yang direkrut sebagai tambahan amunisi pada pursa transfer musim panas ini. Mereka adalah Richard Leeson, Clement Langlet, Ivan Prisik, Yves Pisauma, Fraser Forster, dan Chad Spence. Ada pun keberadaan para pemain ini melengkapi squad yang sebelumnya dipunya oleh Tottenham. Seperti Deanne Kulusevski, Rodrigo Bentakur, Harry Kang, dan Son Hongmin. Berkaca pada hal tersebut, Conte pun dianggap kini tak punya alasan membawa Tottenham mengakhiri puasa gelarnya. Telah mendapat dukungan besar dari manajemen. Seperti yang saya katakan sebelumnya, proyek kami, rencana kami adalah untuk mencoba menjadi kompetitif, lebih dari masa lalu. Tapi Anda tak bisa membangun sesuatu hanya dalam waktu satu hari, sebulan, atau setahun. Kata Conte di standar. Antonio Conte berencana untuk tetap bertahan di Tottenham hingga setelah kontrak terkininya di sana berakhir. Ia bergabung dengan Spurs pada November dengan menaikan kontrak yang akan berlangsung hingga Juni mendatang dengan opsi perpanjangan satu tahun. Sebelumnya, manajer asal Italia tersebut mengatakan bahwa masa baktinya mungkin akan berlangsung singkat, terutama jika permintaannya tidak bisa dipenuhi. Namun setelah membawa Spurs lolos ke Liga Champions dan mendatangkan enam pemain baru, isi pesannya semakin bergema. Dikutip Daily Mail. Kami harus terus membangun dengan pemain dan terus meningkatkan mereka, kata Conte. Conte belakangan punya dua prinsip, sebelum menerima pinangan sebuah klub yakni proyek juara dan datang di awal musim. Keduanya dilanggar demi Tottenham, sebab Conte tertarik dengan penampilan luar Tottenham. Sulit untuk membuat perbandingan, tetapi jika saya mencari hal yang sama, itu adalah kurangnya kepercayaan diri yang tidak dapat dihindari ketika Anda mulai bekerja di klub yang sudah lama tidak juara. Anda harus melangkah selangkah demi selangkah dan mencoba untuk menambah kualitas. Menambah jumlah pemain dalam skuad Anda. Saat sebuah tim tetap berada di empat besar dan bermain di laga-laga Eropa, Anda harus menghadapi empat kompetisi dengan cara terbaik. Untuk melakukan ini, Anda membutuhkan skuad bagus dengan kualitas bagus. Kami mencoba untuk melakukan ini, tapi kami baru memulai prosesnya, tegas Conte.